Jangan main-main ya sama driver ojol Kekompakannya tuh the best ya emang driver ojol itu Ya gue dulu pernah nge-ojek ya guys Kalau kalian gak percaya kalian bisa nonton di IG gue Gue buat story ojek Kalau gak gue tampilin disini Ini gue lagi nge-ojek gila loh Gue ini enak ojek guys Jadi jangan Tapi emang sih Ini darah ya Aduh 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 Gue walaupun dia jahat ya Cuma gue agak batiga juga gitu Yo guys welcome back to my channel Ya oke temen-temen Jadi kali ini ada sebuah kasus yang bikin geram banget ya Dimana ada driver ojol yang bapak-bapak yaitu dia kena hajar ya sama 3 orang Yang kabarnya sih 3 orang ini adalah preman Nah disini gue bakal menampilkan nge-reaction video-videonya temen-temen Nah sebelum itu nah terus sebelum itu guys jadi kalian yang belum klik tombol subscribe Kalian klik tombol subscribe guys karena subscribe tuh gratis dan gue yakin kalian udah klik tombol subscribe Oke sekarang gue bakal ngebahas video-video viral terus guys jadi channel ini bakal ngebahas video viral karena tiap hari tuh pasti ada aja berita viral ya Oke kita bakal mulai ya Langsung aja nge-reaction karena kita mempersingkat durasi temen-temen Oke temen-temen jadi kita harus menonton dulu beritanya ya Ini ada dari berita dari JP Padura Nah disini gue udah nonton sedikit sih tadi biar gue bisa ngejelasin ke kalian Oke kita langsung aja ya coba nonton Viral driver ojol dikeroyok 3 pria Karena dituduh serobot antrian di SPBU Semarang Oke lokasinya di Semarang temen-temen Aksi menhakim sendiri dilakukan 3 orang Tukang parkir yang mengeroyok driver ojol di pom bensin Majapahit kota Semarang Dikeroyok pos 3 orang Ini ini bapak-bapak ya kita bisa lihat ya oke Ironisnya korban dihajar hingga babak belur karena dituduh menyerobot antrian saat mengisi bensin di lokasi tersebut Ih sebenarnya masalah sepele ya guys oke kita tonton ya Ini bapak-bapaknya Bahasa apa nih Semarang Oh ini orang-orangnya elo Oke jadi kabarnya ya yang gue denger-denger ya yang gue dapet infonya jadi mereka ini kayak tiga orang ini yang marahin ini Jadi ya ada tiga orang yang satu turun ngambil ke ATM tapi karena lama nih ya driver ojol ini mungkin entah dia dapet orderan atau kayak gimana akhirnya dia buru-buru ke depan Karena mereka emosi dan kabarnya kan mereka pereman Ya langsung hajar aja cuma nggak berperi kemanusiaan sih Langsung hajar dan kondisi bapak ini udah tua gitu Dan gue juga dulu mantan ojol guys Jangan meremehkan gue Bahasa Jawa Oraiso mereka protes nih Oraiso nih katanya nggak bisa Mereka emosi di sini kedengeran suara emosi sampai nggak sabar Lagi di rumah sakit ikhidi bayangkara pake visum Wah driver ojolnya sampai gue baru nonton sih yang ini Gue belum nonton sampai akhir guys Wah gila bos sampai ke rumah sakit cuy Wah sebenernya masalah sepele sih temen-temen Kalau emosi ya jangan main tangan dong Ini negara hukum sih sebenernya Lo marah-marah aja udah gitu ya Dan disini kondisinya bapak sih Kalau mereka bener-bener respect ya sama tukang ojol ya Kayak mikir oh mungkin ojolnya ada orderan atau kayak gimana Ya gue kayak yaudah kalau gue ya bodo-bodo amat yaudah silahkan Ibu-ibu bapak yaudah Gue kayak antri ya ya sudahlah gitu sabar aja Pasti dapet juga Oke kita baca ya slogan Miris Tega banget Kasian bapak ojolnya Gimana gak kasian Oke Kita baca juga komen-komen dari netizen Di atas tadi video yang kawan bapak ojol bales dendam Oke Ah gue aja gak bisa buka tutup bensin motor Mesti ngantri lagi dari belakang Iya Oh ini adalah konsumen yang The best banget Tuh bisa buka tutup terus lu mundur gitu Ngantri lagi ya mantap sih itu Seenggaknya terus ya ya gak usah sih geser aja sih Gak harus ngantri ke belakang lagi Ada open donasi gak Kemayang baru-baru banyak ya Ya guys buka open donasi ya Oke Disini gue dapetin video Yang dimana video Lebih terangnya ya Driver ojol Nah ini videonya guys BTW kita liat juga ya Video tadi kan yang di itemin ya Nah ini video yang jernih gitu Kayaknya gue dapetin nih Oh ini wajahnya nih Ini lebih jelas sih Iya Pakaiannya emang Pakaian anak-anak preman sih Iya Ini bukan sih Tapi ini kayak anak preman sih emang Ini apalagi nih Pake topi Tas lempang Beuh Ini biasanya nih Ini dipangkal-pangkalan bertiga nih Itu kalo nagih duit Beuh Serem banget bang Diduga Pengelaku Pengeroyokan Ojol Di Semenarang Semana Semarang Meninggal Itu orang yang diduga terlibat Dalam melakukan Penganiayaan Terhadap driver ojol Dipom Dipom ya Ini Ini nomor 5 SPBU Majapahit Kecamatan Purung Kota Semarang Pada Sabtu 24 Bulan 9 22 sore Meninggal dunia Wuhu Jangan main-main ya Sama driver ojol Kekompakannya tuh The best ya emang Driver ojol itu Ya gue dulu Pernah nge-ojek ya guys Kalo kalian gak percaya Kalian bisa nonton Di IG gue Gue buat story Ojek Kalo gak gue tampilin disini Ini gue lagi nge-ojek Gila loh Gue ini enak ojek guys Jadi jangan Tapi emang sih Driver ojol itu Selalu setia banget lah Bestream Pores Semarang AKB Doni Ah Susah banget guys Bacanya Ini ada kepotong Membronbron Mengatakan Terduga pelaku meninggal Mendapatkan perawatan Di RS Bayangkata Semarang Langsung turuh Hukum jalan berlaku Jangan Lo nyenggol satu ojol Fruit Sop Ini mau ojol dateng bos Grupnya dateng Itu sih Kekompakan Tapi gue agak serem juga ya Gue gak salah Tiba-tiba di Furn ojol nyamperin gue juga Itu gue agak takut juga sih Sebenernya Cuma ya itulah Kestiaan mereka ya Kalo gue pake baju hijau Ya mau gojek Mau grab Mau aplikasi apapun Mereka selalu Sapa sih Cuma gue udah lepas bajunya Nenggol dikit Mereka langsung Boom Agak wasu Emang Jaket ojol tuh Berguna banget sih Kronologi kejadian Saat antri Beli bensin Pelaku belum bawa uang Kemudian Salah satu dari teman Yang ambil uang Karena ambil uangnya Terlalu lama Oke Ini klarifikasinya ya Oke Akhirnya Bapak ojol Mendahuli mereka Karena merasa Diserobot antrian Mereka tidak terima Dan akhirnya terjadi Pemukulan terhadap Deriver Gojek Kalo gue sih Mantan grab sih Yang dilakukan oleh mereka Harusnya ya Gak perlu dipukul sih Marah-marah aja Udah Kalo lo emang kesel ya Apalagi Nah guys Apalagi Bapaknya udah tua gitu Nyari uang Penghasilan Rifle ojol itu Emang banyak Kalo lo Kayak konsisten kan Kerja tiap hari Ngegojek Penghasilannya banyak Risikonya juga besar Ojol Apalagi dia Ngejar-ngejar target kan Kasian lah ya Dan kalo kita Misalnya lagi Di pom bensin Nge-actifin driver Terus kita dapet penumpang Terus kita kelamaan Isi bensin Yang ada di cancel Itu sih Karena itu yang gue alami Emang sedih Emang jadi driver ojol Bayarnya juga Nggak seberapa Capek iya Tapi kalo emang Lo konsisten Dan Lo mau berusaha Gitu Jadi driver ojol Ya Penghasilannya lumayan Emang Cuma ya resiko Dan capeknya tuh Kerasa banget guys Mentahan bang Jalan Jalanan keras bung Wehe Mantan driver ojol Kok gue lega liat Anjah Sekeras Lo psikopat kayaknya Kok gue lega Oh ini Ini mentahannya Mentahannya Oke kita liat Waduh si bapaknya Anjing boy Anjir boy Udah tua Ini Bengkep boy Di Digidatnya Benjol Gede banget anjir Wah Wajar sih Bapaknya Nggak Ngelawan Udah tua boy Bayangin nggak Kalo itu Bapak lo sendiri ya Anjir Wah Nggak ada ampun sih emang Udah Tua Ngegojek Digebukin Cuy Mungkin uangnya aja Itu Belum tentu cukup Buat bayar rumah sakit Itu boy Itu gila boy Benjol Gede banget Yang gue takutin Ada pembulu darah Si Waduh Pembulu darah Ini Nggak Jangan sate lah Oke Ini 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 pelakunya Bukan sih Kalau dari Gayanya sih Iya sih Bentar ya mas Ini lagi Ngutip Ngambil duit Terus Itu bahasa jawa Gue agak paham dikit Sampean Sampai maju-maju Numpak dikit Aduh Orang eso Tidak bisa Orang saya cuma lewat Gini Karena mungkin Kelamaan ya Ya wajar sih Ya lo harusnya Ngalah sih Paling Diver Oh Jok Cuy Nyeri uang tuh Oke Diamanin Dipisahin Kamu tidak sabar Sudah saya bilangin Tak ada Ini Ini Gila Bois Orang lihat Nggak sih Apa yang gue Lihat Benjol Benjol Itu nggak tahu Itu mukulnya Kayak gimana Sampai benjol Kayak gitu Aduh Mana pala Lagi Aduh Pala itu ya Tempat paling Riskan guys Kalau lo orang Belajar di Kesehatan Aduh Kayaknya Dimanapun Pala sih Kalau dia Pingsan Gagal Otak Kayaknya Itu benjol Gede banget Temen-temen Kalau tadi Gue zoom Kayaknya Nanti gue zoom Kayaknya Sermenet Guys Nah Gue nemu lagi Video Gimana Ada Ini Pengroyokannya Nah Ini dia Kondisi Yang Ngehajar Oke Tak terima Rekannya Dikeroyok Sejumlah River Ojol Di Semarang Puruh pelaku Tak terima Rekannya Jadi korban Pengroyokan Gegara Dituduh Serobot Adrian Di Pembensin Sejumlah River Ojol Mana Mendatangi Ini dia Gue suka Dari River Ojol Perjuang Garis Jalan Lokasi Parkir Tepat Ketiga Pelaku Di Kawasan Tiogo Sari Satu Orang Pelaku Pengoyokan Berhasil Ditangkap Sementara Dua Lainnya Berhasil Melarikan Diri Aja Gak Menyerahkan Diri Namun Saat Upaya Balas Dendam Itu Disebutkan Jika Ketiga Pelaku Sudah Bersiap Membawa Senjata Tajam Hingga Menjadi Keributan Jika Ketiga Pelaku Sudah Siap Wow Drill Preman Sini Udah Udah Mempersiapkan Senjata Tajam Untung Bapak Devil Ojol Tadi Gak Ditusuk Gila Sempet Dia Nafkain Anak Anak Istri Penghasilan Dari Situ Aduh Berinding Gua Terus Kena Tujah Ajir Kasian Oke Kita Tenten Gua Gak Setuju Sih Kalau Ini Pernoyokannya Mas Edi Dike Ketsekel Seng Siji Kilo Net Kros Sari Aduh Seng Loh Melayu Gop Pes Aduh Sampai Lemes Gitu Boy Di Hajar Ini Darah Aduh 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 Gua Gua Walaupun Dia Jahat Cuma Gua Agak Tiga Juga Gitu Karena Gua Mas Punya Jiwa Kemanusian Sih Jangan Sampai Dibunuh Juga Sih Aduh Udah Udah Terjadi Guys Oke Kita Baca Ojol Semarang Bersatu Buru Pelaku Anjay Ojol Adalah Intel Terbesar Orang Tau Ada Komunitas Nah Itu Mereka Lapor Satu Boom Nyebar Ada Grup Grup Itu Pasti Paham Yang pernah Ngojek Punya Punya Tempat Tongkrongan Habisnya Ada Grup Yang Buat Intel Sumpah Lokasinya Dimana Ke Gap Sama Onjol Lapor Boom Beritanya Nyebar Ojol Di Hati Ada Ojol Jangan Lari Solid Sama Pejuang Kilometer Anjay Keras Kayaknya Ojol Ganti Polisi Aja Pada Gercep Udah Gua Bilang Guys Ojol Itu Adalah Intel Yang Menyamar Guys Gila Balasan Yang Tempat Anjay Seulisannya Tepat Guys Oke Itu Videonya Ya Di For Ojol Sampai Sampai Digebukin Tuh Ini lah Ya Gimana Guys Video ini Sebenernya Bisa kita Ambil Hikmahnya Sabar Itu Penting Semua Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Emosi Kalau Kesel Udah Jangan Pernah Main Fisik Marah Aja Udah Mungkin Mereka Preman Yang Gue Dapet Nih Pernyekun Si Mereka Preman Gatau Ini Berita Bener Apa Nggak Kalau Mereka Preman Dan Disini Mereka Sudah Mempersiap Senjata Tapi Kawan Satunya Sudah Meninggal Apakah Yang Salah Dari Preman Tiga Orang Itu Atau Dari Abang Ojek Yang Nyerobot Kedua Duanya Salah Buat Satu Abang Abang Yang Nyerobot Yang Kedua Mereka Asal Memein Tangan Sampai Gak Mikirin Kedepannya Next Nya Wah Banyak Dan Yang Disini Mereka Nggak Menyerahin Ke Polisi Gue Juga Heran Kenapa Itu Drill Buronan Trauma Fiksi Jadi Guys Mungkin Videonya Sampai Sini Aja Biar Nggak Panjangan Thanks Buat Kalian Yang Nonton Video Ini Jangan Lupa Video Viral Tag Gua Lagi Link Ada Di Deskripsi Untuk Tag Gua Jangan Lupa And See you Sampai Ketemu Di Next Video And See you Oke Dan Oh iya Sehat-sehat Buat Ojol Pejuang Jalan Salam Satu Aspal Kalau Nggak Salah Sih Gue Lupa Lama Ngojek Oke Salam Satu Aspal Semangat Abang Ojol Nantinya Mereka Bertiga Tersalah Buat Gua Sisi Salahnya Tadi Yang Gua Bilang Udahlah Dan See you Gensel Playk Ketemu Di Next See you Gensel Udahlah